Persebaya menemui jalan buntu ketika BRI Liga 1 musim ini memasuki putaran kedua. Sempat masuk 10 besar, Bajul Ijo kini merosot ke peringkat 13 kelas semen sementara dengan 22 poin. Di pekan kedua pulau nanti, Persebaya harus menerima kedatangan penatang kuat, yaitu PSIS Semarang. PSIS Semarang tampil konsisten hingga masuk 3 besar di papan kelas semen sementara dengan koleksi 34 poin. Menghadapi PSIS Semarang, Ustam Nawawi memanfaatkan waktu istirahat panjang kompetisi. Kami latihan 2 sesi, pertama jam, kedua banyak sentuhan bola, karena kami memang memantapkan kembali, stretch dan endurance pemain, kata Ustam Nawawi. Ustam mengakui masih harus membangun kemistri di antara pemainnya. Pasalnya, di bursa transfer kemarin, Persebaya melepas hingga 6 pemain, kemudian mendatangkan beberapa pemain baru. Kan banyak pemain baru, jadi ada latihan fisik diselengi game agar biar kemistri semakin rapi, tambah Ustam. Sekadar diketahui, sejak ditangani Yosep Gombau, performa Persebaya kembali merosot. Dalam 4 pertandingan terakhir, Persebaya tidak pernah mengecap kemenangan. Banejama Persebaya kemudian menunjuk Ustam Nawawi sebagai pelatih sementara untuk membangkitkan lagi performa tim. Namun baru-baru ini, pasukan Ustam Nawawi di gebuk Baritoputra 02 di Stadion Demang Lehman. Ustam juga mengingatkan para pemain bertahan untuk berhati-hati ketika mengawal Gali Freitas. Peman asal timur liste ini cukup enerjik dan berbahaya. Gali tak hanya pawai mengobrak ablik lini pertahanan lawan, dirinya juga pehawai dalam mencetak gol dan membuka ruang untuk rekan-rekannya. Di sisi lain hadirnya Evan Dimas dibutuhkan Pisces untuk menggantikan Dauvin Romino yang mengalami cedera parah di bagian lutut dalam laga kontra Persita Tangerang di pekan ke-19 Liga 1. Cedera Dauvin dikabarkan memakan waktu yang lama untuk pemulihan sehingga kemungkinan besar harus mengakhiri musim ini lebih cepat. Mudah-mudahan dapat waktu menjelang tanggal 26 lawan Persebaya. Ada waktu kurang lebih 10 hari dari hari ini. Harapannya segera tune in dengan tim dan taktikal dari Coach Gilbert, ujar pelatih fisik PSIS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.